Tuan Muda Changlan juga tahu tentang kemampuan amplifikasi kincuan, jadi dia berkata bahwa itu akan meningkat setidaknya 20%. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyatanya, Tuan Muda Changlan merasa selama jumlah orang yang dikirim kali ini sama dengan yang terakhir kali, maka peluang menang kali ini tidak akan menjadi masalah, dan bahkan korban jiwa akan sangat berkurang. Kekuatan wanita itu tidak cukup untuk mencapai alam nirvana, tetapi kenyataannya, tidak perlu mencapai alam nirvana untuk menyerang binatang iblis yang menakutkan itu. Selama Anda berpikir Anda dapat menyakitinya atau mengganggunya, maka Anda bisa. Namun, Anda harus melindungi jarak dan keselamatan Anda. Begitu saja, setelah satu jam, diputuskan bahwa mereka akan berangkat dalam tiga hari dan mengambil inisiatif untuk menyerang, meninggalkan medan perang di luar kota suci. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga hari ini, ada informasi yang kembali. Binatang iblis alam nirvana terus-menerus mendekati kota suci. Setelah persiapan hari ini, mereka akan berangkat. Jumlah orang sekitar seribu. Kebanyakan dari mereka adalah ahli nirvana rilem. Kincuan tidak ada di antara mereka. Medannya juga dipilih. Sekarang mereka harus bergegas ke sana. Meskipun itu bukan tempat yang diperlukan, selama mereka membimbingnya sedikit, mereka akan mampu menarik binatang iblis itu. Jadi sekarang mereka harus bergegas ke sana terlebih dahulu dan mulai mengatur. Jelas tidak ada salahnya membuat lebih banyak persiapan. Ini adalah sebuah lembah, lembah yang sangat besar. Sebagian besar tempat kosong, dengan hanya beberapa pohon yang jarang. Meski jarang, setiap pohon adalah pohon ginseng. Ada sungai yang mengalir melalui lembah, dan banyak hewan dan binatang iblis akan datang ke sini untuk minum air. Ada beberapa gua di dinding batu lembah, dan beberapa retakan besar. Mereka sangat dalam, dan mudah untuk menyembunyikan seseorang. Siapkan formasi. Itu adalah formasi yang tampaknya tidak berguna. Formasi ini biasanya dipasang di platform bela diri untuk mencegahnya dihancurkan. Sekarang formasi ini dipasang di dinding batu, bisa disembunyikan di dalamnya. Formasi non-destruktif semacam ini sangat tahan lama, dan hanya bisa dipasang pada objek tanpa aura kehidupan untuk melindungi target. Formasi ini juga digunakan untuk memperkuat bangunan. Itu adalah formasi yang sangat ajaib, tapi pada dasarnya tidak berguna dalam pertempuran. Bahkan jika Anda melindungi bangunannya, terus kenapa? Selain itu, formasi ini juga memiliki musuh bebuyutan, namun umumnya tidak ada yang menggunakannya. Lagi pula, sungguh gila menghancurkan formasi yang hanya digunakan untuk melindungi bangunan dan menggunakan beberapa barang berharga. Meskipun bisa menahan beberapa serangan, itu hanya relatif. Misalnya, jika Marsial Dice melebihi batas yang bisa ditahannya, itu masih bisa menghancurkan bangunan berbenteng. Itu tidak berarti bahwa formasi susunan kecil tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, di hadapan Nirvana Perfect Realm Demonic Beast, tidak ada yang tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh susunan ini. Hal utama adalah menggunakan Life Sharing Array untuk menahan serangan dari Demonic Beast ini. Setiap orang memiliki pembagian kerja mereka sendiri dan sibuk dengan tugas mereka sendiri. Beberapa dari mereka mulai berlatih dan membiasakan diri dengan Array. Array pembagian kehidupan baik-baik saja. Itu hanya formasi susunan pasif, jadi tidak memiliki persyaratan teknis yang tinggi. Seseorang melepaskan binatang setan mereka sendiri untuk memikat binatang setan ke lembah. Ada banyak dari mereka. Beberapa pasti akan mati, tetapi mereka pasti akan terpikat. Semuanya, besiaplah. Dia menunggu dalam diam. Kincuan juga melihat beberapa orang terkuat di sekte ini. Seorang ahli dari alam Nirvana sempurna. Pada dasarnya, mereka semua tampak seperti orang tua. Hanya satu dari mereka yang terlihat sedikit lebih muda, tetapi dia tidak terlalu muda. Dia hanya tampak muda. Dikatakan bahwa seseorang harus meningkat lebih jauh, tetapi langkah ini terlalu sulit. Mencapai Nirvana Perfect Realm seperti mencapai jalan buntu, kekuatan mental, energi, dan sebagainya, tidak ada yang bisa mendukung terobosan lain. Oleh karena itu, seiring waktu, Nirvana Perfect Realm menjadi langit-langit yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Semua orang bersiap di lembah, tetapi Kincuan tidak memiliki apapun untuk dipersiapkan. Dia bersama seorang wanita, dan di sampingnya adalah kuil Dewi Empyrean. Cu Si, King Su, dan Tantai Huang Ching bertugas menyerang. Namun, kedua wanita itu tidak berada di Nirvana Perfect Realm, dan mereka masih jauh dari itu. Jalan Nirvana sangat sulit, tetapi setelah memasuki alam Nirvana, jalan terobosan menjadi lebih sulit, dan masa depan terasa tidak pasti. Array ini biasanya dipasang di Marsial Dice untuk mencegahnya dihancurkan. Sekarang susunan ini dipasang di dinding batu, itu bisa disembunyikan di dalamnya. Array non-destruktif semacam ini sangat tahan lama, dan hanya bisa dipasang pada objek tanpa aura kehidupan untuk melindungi target. Array ini digunakan untuk memperkuat bangunan. Itu adalah susunan yang sangat ajaib, tetapi pada dasarnya tidak berguna dalam pertempuran. Bahkan jika Anda melindungi bangunan itu, apa yang dapat Anda lakukan? Selain itu, Array ini juga memiliki musuh bebuyutannya, tetapi umumnya tidak ada yang menggunakannya. Lagipula, jika Anda ingin menghancurkan Array yang hanya digunakan untuk melindungi bangunan, dan menggunakan beberapa barang berharga, itu benar-benar gila. Meskipun bisa menahan beberapa serangan, itu relatif. Misalnya, jika Marsial Dice melebihi jangkauan daya tahannya, itu masih bisa menghancurkan bangunan dengan susunannya. Itu tidak berarti bahwa Array kecil tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, menghadapi binatang iblis Nirvana Perfect Realm, tidak ada yang tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh Array ini. Hal utama adalah menggunakan life-sharing Array untuk menahan serangan binatang iblis itu. Setiap orang memiliki pembagian kerja mereka sendiri, dan setiap orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Beberapa orang mulai masuk, dan masuk ke dalam Array. Array berbagi kehidupan baik-baik saja, itu hanya Array pasif, dan tidak memiliki persyaratan teknis yang tinggi. Beberapa orang melepaskan binatang setan mereka untuk memikat binatang setan ke lembah. Ada banyak dari mereka, dan beberapa pasti akan mati, tapi mereka pasti bisa memancingnya. Semua orang sudah siap. Mereka menunggu dalam diam. Kincuan juga melihat beberapa orang terkuat di sekte ini. Para ahli di Nirvana Perfect Realm. Pada dasarnya, mereka semua tampak seperti orang tua. Hanya satu dari mereka yang terlihat sedikit lebih muda, tetapi dia tidak terlalu muda. Dia hanya tampak muda. Dikatakan bahwa seseorang harus meningkat lebih jauh, tetapi langkah ini terlalu sulit. Mencapai tahap kesempurnaan alam Nirvana seperti berjalan menuju jalan buntu. Kekuatan mental, energi, dan sebagainya tidak dapat mendukung terobosan lain. Jadi, seiring waktu, tahap kesempurnaan Nirvana telah menjadi langit-langit yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Sementara semua orang bersiap di lembah, Kincuan tidak memiliki banyak persiapan. Dia bersama seorang wanita, dan Empyrean Mystic Lady Srin berada tepat di sampingnya. Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching bertugas menyerang. Namun, kedua wanita itu tidak berada di alam Nirvana yang lengkap, mereka masih jauh dari itu. Jalan Nirvana sangat sulit, tetapi setelah memasuki alam Nirvana, jalan untuk menerobos menjadi lebih sulit, dan masa depan terasa tidak pasti. Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching bertugas menyerang. Namun, kedua wanita itu tidak berada di alam Nirvana yang lengkap, mereka masih jauh dari itu. Jalan Nirvana sangat sulit, tetapi setelah memasuki alam Nirvana, jalan untuk menerobos menjadi lebih sulit, dan masa depan terasa tidak pasti. Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching bertugas menyerang. Namun, kedua wanita itu tidak berada di alam nirvana yang lengkap, mereka masih jauh dari itu. Jalan nirvana sangat sulit, tetapi setelah memasuki alam nirvana, jalan untuk menerobos menjadi lebih sulit, dan masa depan terasa tidak pasti. 2762. Menahannya. Menahannya begitu saja. Sebenarnya, itu tidak aneh. Lagi pula, seribu tahun yang lalu, mereka menggunakan metode ini untuk menahan serangan itu. Itu normal bagi mereka untuk dapat menahannya sekarang. Hanya saja perasaan menahan serangan itu mengejutkan mereka. Itu terlalu mudah. Mereka merasa bisa menahan serangan semacam ini untuk waktu yang lama. Pada saat ini, mereka dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah binatang iblis di nirvana perfect realm, jadi kekuatannya pasti sangat menakutkan. Singa awan ajaib api es ini adalah salah satu binatang iblis paling kuat di nirvana perfect realm, dan bahkan lebih kuat daripada binatang api lin dari seribu tahun yang lalu. Tapi sekarang, itu menahan serangan itu. Pasti ada alasannya, dan mereka segera menemukan masalahnya. Kincuan Secara khusus, Tuan Muda Changlan merasakan betapa menakutkannya Kincuan. Dia mengenal Kincuan dengan sangat baik. Dia mengenal Kincuan lebih baik daripada hampir semua orang. Kincuan terlalu penting untuk kekuatan tim. Selama Kincuan ada di sana, kekuatan suatu gaya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Itu akan langsung meningkat beberapa level dan menyebabkan perubahan kualitatif. Kincuan juga telah mengamati perubahan dari Ice Fire Magic Cloud Lion. Namun, kekuatan Kincuan sedikit lebih rendah dari Singa, tapi ini tidak mempengaruhi penilaiannya. Mengurangi kekuatan keseluruhannya sebesar 20% tidak akan menyebabkan Ice Fire Magic Cloud Lion jatuh dari alam nirvana, tetapi akan langsung jatuh dari level yang kuat ke level yang lemah. Kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di alam nirvana bisa dikatakan sangat lebar. Kemudian, peningkatan Array Devoring Beast ke Life Saring Grid Array secara langsung menyebabkan perubahan besar. Jadi sekarang, orang-orang yang gugup tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Jangan lengah. Bahkan Singa perlu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kelinci. Ini adalah Singa Awan Sihir Api Es, bukan kelinci, dan kami bukan Singa, teriak seorang lelaki tua. Dia bisa melihat bahwa semua orang santai dan ceroboh, yang normal. Lagi pula, itu agak mudah. Namun, binatang iblis nirvana rilem semuanya memiliki kartu truf. Itu tidak sesederhana kelihatannya. Array besar pembagian kehidupan dari seribu tahun yang lalu juga bisa menahannya. Meskipun tidak semudah ini, ada banyak orang. Namun pada akhirnya, masih ada lebih dari seratus korban jiwa, dan mereka semua adalah seniman bela diri nirvana rilem. Ini adalah kartu truf yang menakutkan dan beberapa kemampuan serangan khusus. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara. Ice Flame Demonic Cloud Lion tiba-tiba memuntahkan api biru kecil. Itu terlihat sangat kecil, tidak layak disebut. Itu bahkan membuat orang merasa bisa meledakkannya dengan sekali tarikan napas. Namun, justru kumpulan api biru yang tidak mencolok inilah yang mengubah seorang ahli nirvana rilem menjadi abu dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa. Benih api. Ini adalah benih api. Kincuan terkejut. Dia tidak punya waktu untuk mengingatkan Kincuan bahwa dia juga memiliki benih api. Benih apinya sangat kuat, tetapi itu tidak berarti itu tidak terkalahkan. Lima elemen menahan satu sama lain. Bahkan jika bukan lima elemen yang menahan satu sama lain, ada pengekangan lainnya. Benih api itu kuat, tetapi memurnikannya berbahaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pelarian yang sempit. Oleh karena itu, sangat sedikit orang atau demonic beast yang memiliki benih api. Namun, masing-masing dari mereka adalah seorang ahli, seorang ahli dari dunia yang sama. Namun, benih api itu terbagi ke dalam alam yang berbeda. Keterbatasan pertama dari memiliki benih api adalah apakah benih itu dapat meninggalkan tubuh. Jika tidak bisa meninggalkan tubuh, kekuatannya akan sangat berkurang. Lawan bisa menjaga jarak dari Anda dan membunuh Anda dari jarak jauh. Dengan cara ini, benih api Anda hampir tidak berguna. Keterbatasan lainnya adalah jarak benih api dapat meninggalkan tubuh, yang dibatasi oleh alam. Benih api kincuan bisa berubah menjadi cambuk api dan meninggalkan tubuh. Namun, ini adalah kartu truf yang tidak akan digunakan dalam keadaan normal. Ini bisa sangat efektif jika membuat lawan lengah. Benih api dari Ice Flame Demonic Cloud Lion adalah nyala es. Ini adalah benih api pendamping dari Ice Flame Demonic Cloud Lion. Tidak setiap Ice Flame Demonic Cloud Lion memiliki benih api, tetapi ada kemungkinan bahwa Ice Flame Demonic Cloud Lion akan memiliki benih api pendamping ketika mereka lahir. Setiap Ice Flame Demonic Cloud Lion dengan benih api es adalah raja dari klannya sendiri. Kincuan tidak menyangka Ice Flame Demonic Cloud Lion ini memiliki benih api. Itu membunuh seorang ahli Nirvana Rilem dalam sekejap. Yang lainnya tercengang. Ada keributan. Meskipun biji api itu kuat, itu tidak bisa digunakan tanpa henti. Itu menghabiskan banyak energi, terutama ketika meninggalkan tubuh. Setelah digunakan terlalu banyak, kekuatan Ice Flame Demonic Cloud Lion akan turun. Blokir, blokir. Pria tua itu berteriak. Serang, alihkan perhatian Ice Flame Demonic Cloud Lion. Mengikat, mengontrol, mengganggu. Adegan itu agak kacau. Kincuan memandang Ice Flame Demonic Cloud Lion dari kejauhan. Tidak ada cara yang baik untuk menangani benih api. Itu sangat kuat sehingga hanya bisa diblokir oleh senjata ilahi atau harta karun. Selain itu, serangan benih api terkadang tidak mungkin dipertahankan. Untungnya, terlalu sedikit orang yang memiliki benih api. Hanya ada beberapa di era. Biasanya, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang seperti itu. Lagi pula, itu agak berbahaya. Orang yang memiliki biji api atau bermain dengan racun jarang melakukan kontak dekat dengan mereka. Kalau tidak, tidak ada yang tahu bagaimana mereka mati. Tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menerimanya secara langsung. Setelah membunuh empat ahli Nirvana Rilem, Ice Flame Demonic Cloud Lion tidak menggunakan benih api esnya lagi. Apalagi auranya sepertinya sedikit lebih lemah. Ini adalah efek sampingnya. Jika digunakan lagi, efek sampingnya akan semakin jelas. Selama itu tidak menyerang dengan biji api, Life Sharring Array masih bisa memblokir serangan normal. Para ahli Nirvana Rilem mulai melakukan serangan balik. Beberapa dari mereka mengumpulkan energi. Beberapa mulai menyiapkan kartu truff mereka. Beberapa melepaskan harta mereka. Karena mereka telah menyerang, mereka tidak bisa membiarkan Ice Flame Demonic Cloud Lion pergi kali ini. Binatang iblis itu pendendam. Puluhan orang tewas kali ini, jadi lebih baik membunuh target untuk menghindari masalah di masa depan. Kincuan sesekali akan menyerang. Lagi pula, dia tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Dia juga ingin menguji kekuatan seni bela dirinya untuk melihat apakah mereka dapat membahayakan ahli Nirvana Rilem. Sayangnya. Bahkan dengan kekuatan serangan Kincuan, itu hampir tidak berguna. Terlepas dari Divine Eye Immortal Might, kemampuan pelemahan lainnya tidak berpengaruh pada Ice Flame Demonic Cloud Lion. Kincuan juga tidak banyak menyerang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lagi pula, dia bahkan bukan ahli Nirvana Rilem. Dan Ice Flame Demonic Cloud Lion adalah ahli Nirvana Rilem. Apakah dia bisa membunuh Ice Flame Demonic Cloud Lion atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Kincuan sekarang. Dia sudah menggunakan kekuatannya. Dari segi tubuh dan kekuatan, Demonic Beast memang lebih kuat dari kebanyakan manusia di alam yang sama. Tapi Demonic Beast juga memiliki kelemahan fatal, yaitu kecerdasan mereka yang rendah. Ini juga perbedaan antara binatang iblis dan ras iblis. Hal yang menakutkan tentang ras iblis adalah mereka memiliki kekuatan binatang iblis dan kecerdasan manusia. Binatang iblis lebih pintar dari binatang buas, tapi mereka masih binatang buas. Selama mereka tidak menjadi iblis, kecerdasan mereka adalah kelemahan mereka. 2763 Mengaum? Mengaum! The Ice Flame Magic Cloud Lion sangat marah. Manusia di depannya seperti semut, tapi kenapa dia tidak bisa membunuh mereka? Serangan hirup pikupnya juga menghabiskan energinya. Adapun serangan yang mendarat di tubuhnya, mereka tidak banyak merusaknya. Itu bisa menahan mereka, jadi itu menemui jalan buntu. Tapi ini juga jebakan yang dibuat oleh sekte. Merebus katak dalam air hangat. Serangan yang tampaknya hangat inilah yang perlahan akan meledak seiring waktu. Ketika Ice Flame Magic Cloud Lion merasakannya, dia tidak akan bisa kabur. Pada saat itu, itu akan menjadi belas kasihan orang lain. Kincuan benar-benar ingin menjinakkan Ice Flame Magic Cloud Lion ini. Akan sangat bagus untuk memiliki binatang buas seperti itu. Ini adalah binatang iblis di puncak alam Nirvana, dan itu adalah singa awan ajaib api es yang memiliki benih api. Tapi dia juga tahu bahwa kemungkinan menjinakannya adalah nol. Ada orang lain yang tidak mengizinkannya juga. Jadi dia hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Satu jam kemudian, aura dari Ice Flame Magic Cloud Lion telah melemah. Itu melayang di tepi alam Nirvana yang lengkap, dan itu bisa jatuh kapan saja. Begitu dia jatuh, dia akan menjadi seniman bela diri perfect Nirvana Realm. Saat itu, dia tidak akan bisa menahan serangan dari sisi ini. The Ice Flame Magic Cloud Lion sepertinya telah menyadari masalah ini. Tapi itu adalah raja, dan raja binatang memiliki harga diri yang kuat. Melarikan diri adalah aib baginya. Binatang iblis yang kuat memiliki kecerdasan lebih tinggi dari binatang biasa. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga memiliki kelemahan. Kebanggaan adalah kelemahan. Keuntungannya adalah bisa meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Tapi kekurangannya juga jelas. Binatang buas tidak bisa mengalahkan binatang buas, jadi mereka akan lari secara naluriah. Tapi raja binatang tidak seperti itu. Mereka terlalu bangga, sangat bangga sehingga mereka memandang rendah manusia. Pada akhirnya, Ice Flame Magic Cloud Lion melepaskan benih apinya beberapa kali lagi, membunuh lebih dari 10 ahli Nirvana Realm sebelum dibunuh. Kali ini, total 20 seniman bela diri Nirvana Realm meninggal. Dan hanya 2 dari seniman bela diri Nirvana Realm yang lengkap yang meninggal. Pertempuran itu kejam, tetapi semua orang sudah sangat senang dengan hasilnya. Lagi pula, dibandingkan dengan pertempuran seribu tahun yang lalu, korban kali ini jauh lebih sedikit. Jumlah korban 10 tahun yang lalu 10 kali lipat dari saat ini. Saat Ice Flame Magic Cloud Lion jatuh, banyak orang santai. Mereka sangat bersemangat dan merasa sangat beruntung. Mereka sangat bersemangat untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Ini adalah binatang iblis di perfect Nirvana Realm. Jika seseorang menghadapinya secara normal, mereka akan langsung terbunuh. Tapi sekarang, dia telah berpartisipasi dalam pembunuhan. Tubuh singa awan iblis api es dapat dianggap sebagai harta karun. Sisik biru di tubuhnya adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat baju besi. Rampasan perang pasti akan dibawa kembali dan didistribusikan di antara sekte-sekte yang berpartisipasi. Ini bukan jumlah kekayaan yang kecil. Itu juga pertama kalinya Kincuan berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, tetapi dia telah memperoleh banyak hal. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak pertempuran dan menganalisis pro dan kontra. Formasi berbagi kehidupan sangat berguna, tetapi tidak bisa dipecahkan. Misalnya, benih api bisa langsung membakar salah satunya hingga mati. Mungkinkah mereka tidak berbagi kehidupan saat itu? Apakah ini perbedaan antara titik dan adonan? Kincuan tidak begitu mengerti, tapi benih api memang bisa membunuh orang-orang di formasi berbagi kehidupan. Menggunakan pedang tajam atau serangan langsung tidak akan berhasil. Ini karena perisai udara tak terlihat telah mengelilingi mereka di tengah. Jika Anda tidak dapat menembus perisai udara, serangan Anda akan dibagikan oleh orang-orang di formasi berbagi kehidupan. Jika seratus orang berbagi serangan itu, itu akan menakutkan. Tetapi jika dipecah menjadi seratus bagian, itu tidak akan menakutkan. Tentu saja, ini juga bergantung pada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Untuk menghadapi keberadaan seperti Ice Flame Magic Cloud Lion, orang terlemah dalam formasi berbagi kehidupan harus berada di tingkat pertama alam nirvana. Jika tidak, jika seratus pembudidaya alam nirvana kecil akan membuat formasi berbagi kehidupan, singa awan sihir APS akan dapat langsung menghancurkan formasi dan membunuh seratus pembudidaya alam nirvana kecil. Krisis kali ini telah berakhir. Kembali ke kota suci, banyak orang bersorak. Ini bisa dikatakan sebagai hari paling meriah di kota suci. Banyak orang merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Keluarga keluar untuk merayakan. Suasananya jelas jauh lebih hidup. Ancaman eksternal telah hilang. Ancaman internal masih ada, dan akan segera naik ke level utama. Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Dia ingin menerobos ke nirvana rilem secepat mungkin. Baru setelah itu dia bisa memamerkan keahliannya dan bersaing dengan yang lain. Setelah kembali, Kincuan pergi ke pengasingan untuk menjalani nirvana. Operasi dan pertempuran ini membuat Kincuan merasa bahwa tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Sebenarnya, dia hanya beristirahat sekitar 20 hari. Nirvana dari 6 organ. 5 organnya telah menyelesaikan nirvana. Tulang dan darahnya juga telah menyelesaikan nirvana. Berikutnya adalah 6 organ, kemudian 8 meridian, tendon, otot, dan kulit yang luar biasa. Adapun otak, itu akan menjalani nirvana. 5 organ akan menjalani nirvana satu per satu. Tapi ke-6 organ itu bisa menjalani nirvana sekali. Kali ini, Kincuan telah membuat persiapan yang cukup. Hal utama adalah risikonya sedikit lebih rendah. Selain itu, tulang, organ, dan darahnya telah mengalami nirvana. Ini karena perisai udara tak terlihat telah mengepung orang-orang ini. Jika Anda tidak dapat menembus perisai udara, serangan Anda akan dibagikan oleh orang-orang di formasi berbagi kehidupan. Jika 100 orang berbagi serangan itu, itu akan menakutkan. Tetapi jika dipecah menjadi 100 bagian, itu tidak akan menakutkan. Tentu saja, ini juga bergantung pada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Untuk menghadapi keberadaan seperti Ice Fire Magic Cloud Lion, orang terlemah dalam formasi berbagi kehidupan harus berada di tingkat pertama alam nirvana. Jika tidak, jika 100 pembudidaya alam nirvana kecil akan membuat formasi berbagi kehidupan, singa awan sihir APS akan dapat menghancurkan formasi dalam sekejap dan membunuh 100 pembudidaya alam nirvana kecil. Krisis kali ini telah berakhir. Kembali ke kota suci, banyak orang bersorak. Ini bisa dikatakan sebagai hari paling meriah di kota suci. Banyak orang merasa seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Keluarga keluar untuk merayakan. Suasananya jelas lebih hidup. Ancaman eksternal telah hilang. Ancaman internal masih ada dan akan segera naik ke level utama. Saat ini, Kincuan tidak merasakan hal lain. Dia ingin menerobos ke nirvana rilem secepat mungkin. Dengan cara ini, dia akan dapat memamerkan kahliannya dan bersaing dengan yang lain. Setelah kembali, Kincuan pergi ke pengasingan untuk menjalani nirvana. Operasi dan pertempuran ini telah membuat Kincuan merasa bahwa tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Sebenarnya, dia hanya beristirahat sekitar 20 hari. Nirvana dari 6 organ. 5 organ telah menyelesaikan nirvana. Tulang dan darah juga telah menyelesaikan nirvana. Berikutnya adalah 6 organ, kemudian 8 meridian, tendon, otot, dan kulit yang luar biasa. Ada pun otak, akhirnya nirvana. 5 organ harus menjalani nirvana satu per satu. Tapi ke-6 organ itu bisa menjalani nirvana sekali. Kali ini, Kincuan telah membuat persiapan yang cukup. Hal utama adalah risikonya sedikit lebih rendah. Selain itu, tulang, organ, dan darah yang sudah menjalani nirvana. 2764 Sebenarnya, wanita itu telah menahan diri. Dia memiliki perseteruan darah dengannya, jadi dia berharap dia akan mempertimbangkan semua ini setelah balas dendam. Meskipun kebenciannya telah berlalu selama ribuan tahun, dia tertidur saat ini. Kebenciannya tidak terasa seperti 3.000 tahun, seperti baru terjadi kemarin. Setelah nirvana, Kincuan merasa bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik. Dia merasa baik dari dalam ke luar. Perasaan semacam itu adalah semacam kondisi puncak. Dia sudah setengah jalan menuju nirvana pat, bahkan mungkin lebih dari setengahnya. Itu karena bagian tersulit pada dasarnya telah selesai. N. Nirvana otak, bagi Kincuan, tidak lebih keras dari nirvana hati. Bagi Kincuan, bagian tersulit telah berakhir dan dia telah berhasil. Ini yang pertama, Nirvana bon. Ini karena kerangkanya, seluruh tulang punggungnya, seluruh kerangkanya menyatu dengan tulang naga dewa. Jadi tulangnya adalah tulang naga ilahi nirvana sekarang. Kesulitan itu, rasa sakit itu, adalah yang paling menyakitkan. Dengan tulang naga ilahi nirvana, nirvana berikutnya tampak sedikit lebih mudah bagi Kincuan. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka pasti tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa alam nirvana itu mudah, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa itu mudah. Tidak ada yang mau menanggung rasa sakit itu untuk kedua kalinya. Seluruh alam nirvana mengertakan gigi dan menahannya. Jika mereka tidak memiliki tujuan dan keyakinan, mereka benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Alam nirvana sangat sulit dan membutuhkan bakat. Rasa sakit merupakan 80% dari rintangan. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh mereka yang bisa menahan kesulitan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak takut sakit, tapi itu karena mereka tidak mengalami rasa sakit dari alam nirvana. Rasa sakit semacam itu mencapai sum-sum tulang, jiwa. Selanjutnya, Kincuan harus beristirahat setidaknya selama sebulan. Sebulan kemudian, dia akan memilih delapan meridian, otot, tendon, atau kulit tergantung situasinya. Sesuatu yang lain telah terjadi dalam tiga bulan terakhir. Seratus aliansi-aliansi bergerak sekali lagi dan menjatuhkan sekte lain. Sembilan surga istana bulan dingin. Sekte ini berada di atas sembilan sekte harimau surga, ke sembilan. Ini adalah peringkat resmi. Peringkat ini sudah ada sejak lama. Apakah itu akurat atau tidak itu tidak penting. Yang penting itu masih sangat mulia. Ini adalah sekte dengan banyak wanita. Pemimpin istana disebut Leng Yue. Pemimpin istana setiap generasi disebut Leng Yue. Hanya pemimpin istana saat ini yang bisa disebut Leng Yue. Kali ini, metode hundred alliances union lembut dan hampir tidak ada kematian dalam pertempuran. Namun, Kincuan segera menemukan alasannya. Karena undangan pernikahan sudah dikirim. Tuan Muda Changlan seratus aliansi-aliansi dan Tuan Istana Leng Yue dari Istana Bulan Dingin Sembilan Surga. Mereka akan menikah. Dan itu besok. Istana Bulan Dingin Sembilan Surga dapat dianggap telah sepenuhnya bersekutu dengan Serikat Seratus Aliansi. Kekuatan seratus aliansi serikat sudah menakutkan. Lagipula, Tuan Muda Changlan memiliki Domain Lord Token. Dia tidak hanya memiliki Domain Lord Token, tetapi dia juga memahami Grid Dao-nya sendiri. Kekuatannya saat ini bisa dianggap telah mengalami perubahan yang ajaib. Itu tidak bisa dikatakan mengguncang bumi, tetapi ada peningkatan yang mengerikan. Peningkatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu atau dua alam kecil. Karena Tuan Muda Changlan masih bisa ditingkatkan. Pertama, Grid Dao-nya akan mengalami periode peningkatan yang stabil, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dia berada di level pertama alam nirvana. Beberapa alam kecil berikutnya tidak bisa menghentikan siapapun, apalagi seorang jenius seperti Tuan Muda Changlan. Semua orang tahu ini, jadi mereka sedikit takut pada Tuan Muda Changlan ini. Tuan Muda Changlan tidak mengecewakan rasa takut mereka dan menyerang satu demi satu. Dia hanya gagal di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tetapi dia berhasil di lain waktu. Kali ini, dia menjadikan Hundred Alliance Union dan Nine Heavens Cold Moon Palace sebuah keluarga. Istana Bulan Dingin Sembilan Surga masih sangat kuat. Bagaimanapun, mereka diberi peringkat di sana. Wanita itu menatap Kincuan. Penguasa Istana Surga ke-9 Istana Bulan Dingin adalah keindahan yang luar biasa. Kincuan tersenyum, dan... Apakah kamu punya pikiran? Wanita itu tersenyum. Pikiran apa? Kincuan bertanya dengan serius. Apakah kamu tidak ingin dia menjadi wanitamu? Wanita itu tersenyum dan berkata. Keduanya mengobrol dengan santai dan orang tidak bisa melihat betapa seriusnya mereka. Kenapa aku ingin dia menjadi wanitaku? Karena dia cantik. Apa gunanya menjadi cantik? Kata Kincuan. Bukankah semua pria menyukai wanita cantik? Apa gunanya menjadi cantik? Kincuan tersenyum dan bertanya. Wanita itu memelototi Kincuan dengan kesal. Orang ini sengaja melakukannya. Apa yang bisa dia katakan? Namun, apa gunanya menjadi cantik? Mengapa pria menyukai wanita cantik? Kincuan masih pergi ke pernikahan Tuan Muda Changlan. Ada banyak orang di sana. Itu sangat hidup. Tuan Muda Changlan mengundang banyak orang. Hampir semua fraksi besar diundang. Kebanyakan dari mereka tiba. Tuan Muda Changlan sangat bersemangat dan merasa sangat nyaman. Jika dia sedikit tidak nyaman, itu karena dia ingin menikahi Chusi dan Kingsu. Tetapi bahkan jika kekuatannya meningkat lagi, dia mengesampingkan ide ini untuk sementara. Setelah beberapa saat, dia memahami dao besarnya yang unik. Dengan domain Lord Token, dia merasa bahwa bahkan jika Kincuan mencapai Nirvana Realm di masa depan, dia tidak akan takut. Ini adalah kepercayaan diri. Dia mengembangkan dan memperkuat dirinya terlebih dahulu. Di sembilan surga, dia harus kuat. Juga, dia harus memiliki lebih banyak pembudidaya Nirvana Realm di fraksinya. Dengan begitu, dia benar-benar bisa mendominasi tempat ini di masa depan. Dia selalu lajang. Meski ada wanita cantik di sekitarnya, kecantikan biasa tidak bisa masuk ke matanya. Pada akhirnya, Tuan Muda Changlan menemukan bahwa penguasa istana Bulan Dingin Sembilan Langit adalah seorang yang sangat cantik. Dia juga seorang penguasa istana. Dia memiliki status dan cantik. Tuan Muda Changlan menyukai wanita yang kuat dan cantik dengan status, kekuatan, sikap dingin, dan aura yang mendominasi. Jadi dia memutuskan untuk menaklukkan Leng Yue terlebih dahulu. Membunuh dua burung dengan satu batu. Di masa depan, ketika dia memiliki kekuatan, dia akan mencari Cu Si dan Kingsu. Ada banyak wanita yang kuat. Jadi, menikahi Leng Yue sekarang tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Jadi, dia sangat senang. Tiga hari berturut-turut. Perjamuan besar. Wajah Tuan Muda Changlan bersinar akhir-akhir ini. Mata Leng Yue juga bersinar. Lagi pula, Tuan Muda Changlan juga seekor naga di antara manusia. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang penampilan dan temperamennya. Sekarang, kekuatan dan statusnya ada di sana. Dapat dikatakan bahwa pria tercantuk di sembilan surga dan kekasih impian wanita nomor satu pastilah Tuan Muda Changlan. Lagi pula, kekuatan Kincuan saat ini masih terlalu jauh. Dari segi penampilan, Kincuan tidak kalah dengan Tuan Muda Changlan. Kincuan menang dalam aura alaminya. Tuan Muda Changlan lebih seperti pangeran yang menawan di mata wanita. Leng Yue cantik. Wanita itu tersenyum. Apa gunanya menjadi cantik? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Lagi, wanita itu memutar matanya. Dia bertingkah lebih dan lebih seperti seorang gadis sekarang. Racun. Pada saat ini, ada keributan. Meja tamu langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Kematian mendadak. Kemudian, tiga meja lagi muncul. Semuanya mati seketika. Adegan itu sunyi. Keheningan yang mematikan. Wajah Tuan Muda Changlan suram. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak melakukannya, saya tidak tahu apakah ada yang akan mempercayai saya. Tuan Muda Changlan berkata. 2765. Setelah Changlan selesai berbicara, tidak ada yang menjawab. Sekte orang yang diracuni sampai mati juga menatap Tuan Muda Changlan, seolah meminta penjelasan. Lagi pula, mereka diracuni di pesta pernikahanmu. Changlan tiba-tiba tersenyum dan melihat sekeliling. Melihat sekeliling, dia berkata, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menggunakan racun, racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, kamu akan dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak tahu siapa pelakunya, tapi aku tahu sedikit. Tiga hari, tiga hari, saya akan mencari tahu siapa pelakunya. Tiga hari, saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Juga, dalam tiga hari, saya berharap pelakunya akan maju sendiri. Kata-kata ini sepertinya membuat udara di sekitar mereka menjadi dingin. Changlan melepaskan binatang giyok putih dari tubuhnya. Itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti singa kecil atau kilin kecil. Itu sangat indah dan indah. Makhluk kecil ini tidak memiliki sayap dan bisa terbang. Kemudian, langsung mendarat di orang yang diracuni. Kemudian, ia mengendus dan terus mengendus. Apa yang disebut tidak berwarna dan tidak berbau itu relatif karena udara pun berbau. Kita tidak dapat menciumnya karena kita tidak dapat menciumnya, tetapi beberapa hal dapat tercium. Kincuan memandangi binatang kecil yang diletakkan Changlan karena terkejut. Hal kecil ini tidak sederhana. Changlan memang punya banyak kartu truf. Ini adalah sesuatu yang lahir antara langit dan bumi. Itu adalah jenis binatang berharga yang dihasilkan melalui kombinasi buah dao surga dan bumi, hukum alam, kemauan keras, dan medan magnet. Ada banyak jenis binatang harta karun. Binatang harta karun Kincuan adalah tikus berlian, harimau giyok putih, monyet berlian, babi berlian. Iya, babi intan bersama periking, yu king. Kincuan memikirkan yu king dan wanita itu lagi. Kincuan pernah berkata bahwa dia tidak akan menghilang dari dunianya. Kincuan sangat menyukainya. Dia sangat menyukai wanita itu. Pada saat itu, ketika yu king bertemu dengan treasure beast diamond peak, yu king sangat menyukainya. Kincuan telah menggunakan segala macam metode untuk membantu yu king menjinakkan babi harta karun binatang berlian. Babi facra sangat mengemaskan dan sangat imut. Itu juga sangat kuat, dan berada di void range saat dia menjinakkannya. Dia tidak tahu rana apa itu sekarang. Tapi mengikuti yu king bisa menghilangkan kebosanannya. Dia juga seorang pemimpin regu. Kemampuan bertarung babi intan sangat kuat. Makhluk kecil seperti giyok putih itu mengendus di sana-sini. Nyatanya, banyak orang juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ini harus menjadi tuduhan palsu. Sekarang persatuan seratus aliansi memiliki aliansi pernikahan dengan istana bulan dingin sembilan surga, mereka bahkan lebih kuat. Beberapa orang mungkin ingin membuat musuh untuk seratus aliansi serikat. Itu sebabnya dia tahu tentang keracunan itu. Ini menamparkan wajah Tuan Muda Changlan, menciptakan kekacauan dan memicu kemarahan publik. Hanya saja metode ini levelnya terlalu rendah. Itu sangat rendah sehingga semua orang akan berpikir bahwa Tuan Muda Changlan tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Tapi terkadang, semakin sederhana dan kasar metodenya, semakin tidak mungkin, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Terkadang, dia benar-benar tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi. Tingkat yang begitu rendah, metode yang begitu sederhana dan kekanak-kanakan, namun berhasil. Bahkan kucing buta pun bisa menemukan tikus mati. Banyak hal yang tidak dapat dipercaya, tetapi itu benar-benar terjadi. Pada akhirnya, binatang putih kecil itu melihat ke arah tertentu. Kemudian, dia tiba di depan beberapa orang. Sekte sembilan surga lima racun. Cek-cek. Sebenarnya, di sembilan surga, ada banyak sekte yang menggunakan racun, dan sekte lima racun sembilan surga adalah yang terkuat. Itu peringkat di atas istana bulan dingin sembilan surga. Itu peringkat kedelapan. Peringkat ini karena sembilan surga lima racun sekte tidak menonjolkan diri, jika tidak, itu mungkin sedikit lebih tinggi. Lagi pula, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Sebenarnya, setelah keracunan terjadi, beberapa orang curiga apakah itu sekte lima racun sembilan surga atau bukan. Lagi pula, untuk memiliki kemampuan untuk meracuni pernikahan seratus aliansi pemimpin serikat, mereka pasti tidak lemah. Memikirkannya, sembilan surga lima sekte racun memiliki kemungkinan tertinggi. Tetapi untuk tujuan mereka, tidak ada yang tahu. Apa yang disebut tidak berwarna dan tidak berbau itu relatif karena udara pun berbau. Kami tidak dapat menciumnya karena kami tidak dapat menciumnya, tetapi beberapa hal dapat tercium. Kincuan memandang binatang buas yang ditempatkan Tuan Muda Changlan dengan kaget. Hal ini tidak sederhana. Tuan Muda Changlan benar-benar memiliki banyak kartu truf. Ini adalah sesuatu yang lahir dari langit dan bumi, itu milik buah daus surga dan bumi, hukum, kekuatan mental, medan magnet, sejenis binatang harta karun yang terbentuk secara kebetulan. Ada banyak jenis binatang harta karun. Binatang harta karun Kincuan adalah tikus berlian, harimau giok putih, monyet berlian, babi berlian. Iya, babi intan bersama periking, Yu King. Kincuan memikirkan Yu King dan wanita itu lagi. Kincuan pernah berkata bahwa dia tidak akan menghilang dari dunianya. Kincuan sangat menyukainya, dia sangat menyukai wanita itu. Ketika dia bertemu babi berlian, Yu King sangat menyukainya. Kincuan mencoba yang terbaik untuk menggunakan pagoda tujuh lantai dan metode lain untuk membantu Yu King menjinakkan babi intan. Babi berlian sangat imut, sangat imut, dan juga sangat kuat. Saat itu, itu di Void Rilem ketika dijinakkan. Dia tidak tahu rana apa itu sekarang. Tapi mengikuti Yu King bisa menghilangkan kebosanannya dan dia juga seorang ketua kelas. Kemampuan tempur babi intan masih sangat kuat. Makhluk kecil seperti giok putih itu mengendus di sana-sini. Sebenarnya, banyak orang melihat ada yang tidak beres. Ini mungkin kasus pembingkaian. Itu karena Hundred Alliance Alliance dan Nine Heaven Cold Moon Palace terhubung melalui pernikahan dan mereka bahkan lebih kuat. Beberapa orang mungkin ingin membuat musuh untuk Hundred Alliance Alliance. Itulah sebabnya mereka menemukan racun itu. Ini adalah tamparan ke wajah Tuan Muda Changlan. Ini menciptakan kekacauan dan menyebabkan kemarahan publik. Tapi metode ini levelnya terlalu rendah. Itu sangat rendah sehingga semua orang akan berpikir bahwa Tuan Muda Changlan tidak perlu menggunakan metode seperti itu. Tapi kadang-kadang, metode yang lebih sederhana dan lebih keras, akan lebih berhasil. Terkadang, seseorang benar-benar tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi. Tingkat yang begitu rendah, metode yang begitu sederhana dan kekanak-kanakan, namun berhasil. Bahkan kucing buta pun bisa menemukan tikus mati. Banyak hal yang begitu sulit dipercaya tetapi itu benar-benar terjadi. Binatang putih itu melihat ke satu arah. Kemudian, tiba di depan beberapa orang. Sembilan surga lima sekte racun. Cek-cek. Sebenarnya, ada banyak sekte yang menggunakan racun di sembilan surga. Sembilan surga lima sekte racun adalah yang terkuat. Mereka berada di atas Nine Heaven Cold Moon Palace. Mereka menduduki peringkat ke-8. Peringkat ini karena sembilan surga lima sekte racun tidak menonjolkan diri. Jika tidak, mereka mungkin sedikit lebih tinggi. Lagi pula, tidak ada yang terburu-buru untuk menyinggung mereka. Sebenarnya, setelah racun itu terjadi, beberapa orang curiga apakah itu sekte sembilan racun lima surga atau bukan. Lagi pula, untuk memiliki kemampuan untuk meracuni pernikahan hundred alliance alliance leader, mereka pasti tidak lemah. Kalau dipikir-pikir, sembilan surga lima sekte racun adalah yang paling mungkin. Tetapi untuk tujuan mereka, tidak ada yang tahu. 2766 Sebenarnya, banyak orang percaya bahwa ini bukan yang ingin dilakukan oleh sembilan surga lima racun, tetapi itu tidak dapat menghentikan beberapa konflik pribadi dalam sembilan racun lima surga dan pengalihan kesalahan. Tapi tidak peduli apa, sekte sembilan surga lima racun tidak dapat menemukan alasan atau alasan apapun. Lagi pula, mereka telah meracuni dan membuat puluhan orang kelaparan sampai mati, dan beberapa dari orang-orang ini berasal dari sekte besar. Dia diracun sampai mati begitu saja. Masalah ini pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekarang, banyak orang melihat sembilan surga lima racun sekte. Ekspresi Tuan Muda Changlan juga sangat jelek. Dia jelek karena seseorang datang untuk menimbulkan masalah pada hari pernikahannya. Terlepas dari apakah sekte sembilan surga lima racun yang melakukannya, dia hanya marah. Perilaku seperti ini merupakan tamparan di wajahnya. Semuanya, aku minta maaf tentang ini. Seorang lelaki tua dari sekte sembilan surga lima fenom angkat bicara, dan dengan satu serangan, dia membunuh pria paruh baya itu. Bersih dan langsung. Karena racun ditemukan padanya, tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak. Masalah ini harus ditangani, dan dia harus memberi penjelasan kepada seseorang. Harus ada penjelasan, tidak ada cara yang lebih baik daripada terus terang. Karena itu, dia langsung membunuhnya dengan serangan telapak tangan. Ini adalah sikapnya. Lagi pula, orang yang meracuninya sudah mati dan telah dihukum. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mati bersamanya. Sebenarnya, sembilan surga lima fenom sangat kuat. Biasanya, mereka tidak akan begitu terus terang dalam masalah ini. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berada di bawah atap orang lain. Yang lain tidak menyangka sekte sembilan surga lima racun begitu lugas. Nyatanya, lelaki tua dari sekte sembilan surga lima racun sudah memikirkan semuanya. Orang-orang yang datang kali ini tidak punya motif untuk meracuninya. Bahkan tidak ada dendam pribadi. Oleh karena itu, tidak ada pembingkaian. Selain itu, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang-orang dari sembilan surga lima racun untuk menjebak satu sama lain, karena jika mereka tidak memahami situasinya dengan baik, mereka bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri darinya. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak bisa diselidiki. Lagipula, orang-orang dari sekte sembilan surga lima racun menggunakan racun. Ini adalah pengakuan diri. Ini terlalu jelas, dan itu membuat orang merasa bahwa ini bukan gaya dari sekte sembilan surga lima racun. Aku sangat menyesal. Orang tua itu meminta maaf dengan tulus. Namun, banyak orang bisa merasakan aura pria tua itu saat ini. Orang tua itu marah. Lagipula, siapapun akan merasa tidak nyaman setelah menderita kerugian yang begitu besar. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, lelaki tua itu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Changlan. Banyak orang pergi satu demi satu. Wajah Tuan Muda Changlan tenggelam. Orang tua itu juga kesal. Seseorang menjebak sembilan surga lima racun sekte saya. Serikat seratus aliansi Anda juga salah. Ini adalah tempatmu. Banyak orang pergi, dan wajah Tuan Muda Changlan secara alami kehilangan semua cahaya, jadi dia secara alami tidak bahagia. Pada akhirnya, banyak orang pergi begitu saja. Tidak ada gunanya tinggal. Selain itu, seratus aliansi serikat terlalu kuat sekarang. Hanya masalah waktu sebelum mereka saling bertentangan. Karena itu, mereka mengambil kesempatan untuk pergi satu demi satu. Kincuan tidak pergi. Ada sangat sedikit orang yang tersisa. Ada juga orang-orang dari hundred aliances union. Changlan duduk di seberang Kincuan. Aku membiarkanmu melihat lelucon, kata Tuan Muda Changlan. Kamu masih sangat mementingkan banyak hal, kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan Muda Changlan menatap kosong. Dia tahu apa yang dibicarakan Kincuan. Melihat penampilan bebas Kincuan, Tuan Muda Changlan tidak tahu mengapa, tetapi hatinya sulit untuk tenang. Ini adalah iblis hatinya, dan Kincuan adalah iblis hatinya. Jika dia tidak bisa melampaui Kincuan dalam hidup ini, maka dia merasa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblis hatinya. Pembatasan iblis jantung terlalu kuat, dan itu seperti sangkar. Secara alami, itu tidak nyaman dan bahkan mungkin menghancurkannya. Apakah menurutmu hanya satu dari kita yang akan bertahan di masa depan? Tuan Muda Changlan bertanya. Kincuan memikirkannya dan berkata, dunia ini sangat besar, dan sembilan langit bukanlah tujuan akhir. Ada banyak keberadaan yang menakutkan. Dunia ini sangat menarik, dan Anda benar-benar dapat melihat lebih jauh. Kincuan tahu bahwa dia adalah iblis hati Tuan Muda Changlan. Nyatanya, Kincuan tidak ingin ada konflik hidup dan mati dengan Tuan Muda Changlan. Bahkan jika itu adalah misi. Ada banyak jenis misi. Lingkungan mengubah orang, dan kenyataan memutuskan segalanya. Orang akan berubah, dan waktu bisa mengubah segalanya. Selain itu, misi mereka benar-benar tidak jelas, dan sebagian besar waktu itu hanya sekedar lewat keyakinan. Bagaimanapun, mereka berada di kubu yang berlawanan. Baik dan jahat tidak mengetahui kekuatan mereka, dan mereka selalu hidup berdampingan. Tidak mungkin satu sisi menghilang. Jadi terkadang, misi mungkin hanya menjadi misi. Kincuan tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada beberapa hal yang harus dia katakan. Mungkin itu akan berguna. Antara dia dan Tuan Muda Changlan, Kincuan adalah orang yang bisa berdiri, dan Tuan Muda Changlan adalah orang yang tidak bisa. Ini adalah asal dari mereka berdua. Itu tidak bisa dijelaskan dengan jelas, dan tidak ada cara untuk menjelaskannya. Keduanya jenius dengan bakat luar biasa, dan yang terpenting, mereka berada di kubu yang berseberangan. Pria, para ahli, siapa yang mau sujud kepada orang lain? Semua orang ingin menjadi pusat perhatian, bintang paling terang. Semua orang berputar mengelilingi bulan. Bagaimanapun, semua orang akan memperhatikan momen paling cemerlang. Tidak peduli seberapa dekat yang lain, akan sulit untuk diperhatikan. Tutupi cahayanya. Tuan Muda Changlan sudah lama merasakannya. Sebelum dia bertemu Kincuan, dia adalah putra orang suci. Dia adalah bintang paling terang, dan dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Wanita paling cantik akan memandangnya dengan cara yang berbeda, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia benar. Tapi setelah bertemu Kincuan, semuanya berubah. Nah, pada saat itu, keduanya saling mengenal, dan identitas mereka sangat berbeda. Namun perlahan, pada akhirnya, dia terpaksa dengan keadaannya saat ini. Lawan perlahan akan saling memahami, dan kemudian, dia dan Kincuan menjadi teman baik, jenis yang sangat baik. Itu adalah waktu yang sangat baik dan bahagia. Dia tidak ingin mengaku kalah, tetapi semakin dalam dia mengenal Kincuan, semakin dia bisa merasakan celah di antara mereka berdua. Bakat dan bakatnya sudah langka, begitu pula peluangnya. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengalahkan Kincuan, dan selalu dirugikan. Sekarang, dia benar-benar bahagia di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah melampaui Kincuan sekarang. Bahkan jika itu sementara, itu masih melebihi. Sama seperti bagaimana dia dulu memilikinya, itu tidak harus selamanya. Jadi dalam pandangan Tuan Muda Changlan, ini juga merupakan cara untuk menebus penyesalannya. Dia tertawa, tapi dia tidak bisa tertawa terakhir. Tetapi semua orang masih berharap bahwa mereka dapat tertawa terakhir. Terutama ketika mereka merasa memiliki kesempatan untuk tertawa terakhir. Jadi dia menyerang kuil Dewa Perang Sembilan Surga sebelumnya. Sayangnya, dia masih belum berhasil. Tapi meski dia menyerang, dia tidak memiliki tekad untuk membunuh Kincuan. Ini juga mengapa Kincuan masih terlihat sangat serasi dengannya. Tuan Muda Changlan menghela nafas dan minum dua gelas anggur dengan Kincuan. Mereka tidak banyak bicara. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Terkadang, mereka dapat berkomunikasi tanpa berbicara. Rencana apa yang kamu miliki? Apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku ingin menyingkirkanmu, karena aku tahu cepat atau lambat kamu akan melampauiku. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dengan sangat serius. Kincuan mengangguk, aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa kamu masih belum sepenuhnya mengambil keputusan. Iya, tidak peduli apakah kita teman atau lawan, kita bisa melanjutkan ini selamanya. 2767 Sebenarnya, banyak orang percaya bahwa ini bukan yang ingin dilakukan oleh 9 surga 5 racun, tetapi itu tidak dapat menghentikan beberapa konflik pribadi dalam 9 racun 5 surga dan pengalihan kesalahan. Tapi tidak peduli apa, sekte 9 surga 5 racun tidak dapat menemukan alasan atau alasan apapun. Lagi pula, mereka telah meracuni dan membuat puluhan orang kelaparan sampai mati, dan beberapa dari orang-orang ini berasal dari sekte besar. Dia diracun sampai mati begitu saja. Masalah ini pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekarang, banyak orang melihat 9 surga 5 racun sekte. Ekspresi Tuan Muda Changlan juga sangat jelek. Dia jelek karena seseorang datang untuk menimbulkan masalah pada hari pernikahannya. Terlepas dari apakah sekte 9 surga 5 racun yang melakukannya, dia hanya marah. Perilaku semacam ini merupakan tamparan di wajahnya. Semuanya, aku minta maaf tentang ini. Seorang lelaki tua dari sekte 9 surga 5 Venom angkat bicara, dan dengan satu serangan, dia membunuh pria paruh baya itu. Bersih dan langsung. Karena racun ditemukan padanya, tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak. Masalah ini harus ditangani, dan dia harus memberi penjelasan kepada seseorang. Harus ada penjelasan, tidak ada cara yang lebih baik daripada terus terang. Karena itu, dia langsung membunuhnya dengan serangan telapak tangan. Ini adalah sikapnya. Lagi pula, orang yang meracuninya sudah mati dan telah dihukum. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mati bersamanya. Sebenarnya, 9 surga 5 Venom sangat kuat. Biasanya, mereka tidak akan begitu terus terang dalam masalah ini. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berada di bawah atap orang lain. Yang lain tidak menyangka sekte 9 surga 5 racun begitu lugas. Nyatanya, lelaki tua dari sekte 9 surga 5 racun sudah memikirkan semuanya. Orang-orang yang datang kali ini tidak punya motif untuk meracuninya. Bahkan tidak ada dendam pribadi. Oleh karena itu, tidak ada pembingkaian. Selain itu, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang-orang dari 9 surga 5 racun untuk menjebak satu sama lain, karena jika mereka tidak memahami situasinya dengan baik, mereka bahkan mungkin tidak dapat melarikan diri darinya. Selain itu, ada beberapa hal yang tidak bisa diselidiki. Lagi pula, orang-orang dari sekte 9 surga 5 racun menggunakan racun. Ini adalah pengakuan diri. Ini terlalu jelas, dan itu membuat orang merasa bahwa ini bukan gaya dari sekte 9 surga 5 racun. Aku sangat menyesal. Orang tua itu meminta maaf dengan tulus. Namun, banyak orang bisa merasakan aura pria tua itu saat ini. Orang tua itu marah. Lagi pula, siapapun akan merasa tidak nyaman setelah menderita kerugian yang begitu besar. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, lelaki tua itu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Changlan. Banyak orang pergi satu demi satu. Wajah Tuan Muda Changlan menjadi gelap. Orang tua itu juga kesal. Seseorang menjebak 9 surga 5 racun sekte saya. Serikat 100 aliansi Anda juga salah. Ini adalah tempatmu. Banyak orang pergi, dan wajah Tuan Muda Changlan secara alami kehilangan semua cahaya, jadi dia secara alami tidak bahagia. Pada akhirnya, banyak orang pergi begitu saja. Tidak ada gunanya tinggal. Selain itu, 100 aliansi serikat terlalu kuat sekarang. Hanya masalah waktu sebelum mereka saling bertentangan. Karena itu, mereka mengambil kesempatan untuk pergi satu demi satu. Kincuan tidak pergi. Ada sangat sedikit orang yang tersisa. Ada juga orang-orang dari 100 aliances union. Changlan duduk di seberang Kincuan. Aku membiarkanmu melihat lelucon, kata Tuan Muda Changlan. Kamu masih sangat mementingkan banyak hal, kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan Muda Changlan menatap kosong. Dia tahu apa yang dibicarakan Kincuan. Melihat penampilan bebas Kincuan, Tuan Muda Changlan tidak tahu mengapa, tetapi hatinya sulit untuk tenang. Ini adalah iblis hatinya, dan Kincuan adalah iblis hatinya. Jika dia tidak bisa melampaui Kincuan dalam hidup ini, maka dia merasa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan iblis hatinya. Pembatasan iblis jantung terlalu kuat, dan itu seperti sangkar. Secara alami, itu tidak nyaman dan bahkan mungkin menghancurkannya. Apakah menurutmu hanya satu dari kita yang akan bertahan di masa depan? Tuan Muda Changlan bertanya. Kincuan memikirkannya dan berkata, dunia ini sangat besar, dan sembilan langit bukanlah tujuan akhir. Ada banyak keberadaan yang menakutkan. Dunia ini sangat menarik, dan kita benar-benar dapat melihat lebih jauh. Kincuan tahu bahwa dia adalah iblis hati Tuan Muda Changlan. Nyatanya, Kincuan tidak ingin ada konflik hidup dan mati dengan Tuan Muda Changlan. Bahkan jika itu adalah misi. Ada banyak jenis misi. Lingkungan mengubah orang, dan kenyataan memutuskan segalanya. Orang akan berubah, dan waktu bisa mengubah segalanya. Selain itu, misi mereka benar-benar tidak jelas, dan sebagian besar waktu itu hanya sekedar lewat keyakinan. Bagaimanapun, mereka berada di kubu yang berlawanan. Baik dan jahat tidak mengetahui kekuatan mereka, dan mereka selalu hidup berdampingan. Tidak mungkin satu sisi menghilang. Jadi terkadang, misi mungkin hanya menjadi misi. Kincuan tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada beberapa hal yang harus dia katakan. Mungkin itu akan berguna. Antara dia dan Tuan Muda Changlan, Kincuan adalah orang yang bisa berdiri, dan Tuan Muda Changlan adalah orang yang tidak bisa. Ini adalah asal dari mereka berdua. Itu tidak bisa dijelaskan dengan jelas, dan tidak ada cara untuk menjelaskannya. Keduanya jenius dengan bakat luar biasa, dan yang terpenting, mereka berada di kubu yang berseberangan. Laki-laki, para ahli, siapa yang mau sujud kepada orang lain? Semua orang ingin menjadi pusat perhatian, bintang paling terang. Semua orang berputar mengelilingi bulan. Bagaimanapun, semua orang akan memperhatikan momen paling cemerlang. Tidak peduli seberapa dekat yang lain, akan sulit untuk diperhatikan. Tutupi cahayanya. Tuan Muda Changlan sudah lama merasakannya. Sebelum dia bertemu Kincuan, dia adalah putra orang suci. Dia adalah bintang paling terang, dan dia menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Wanita paling cantik akan memandangnya dengan cara yang berbeda, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia benar. Tapi setelah bertemu Kincuan, semuanya berubah. Nah, pada saat itu, keduanya saling mengenal, dan identitas mereka sangat berbeda. Namun perlahan, pada akhirnya, dia terpaksa dengan keadaannya saat ini. Lawan perlahan akan saling memahami, dan kemudian, dia dan Kincuan menjadi teman baik, jenis yang sangat baik. Itu adalah waktu yang sangat baik dan bahagia. Dia tidak ingin mengaku kalah, tetapi semakin dalam dia mengenal Kincuan, semakin dia bisa merasakan celah di antara mereka berdua. Bakat dan bakatnya sudah langka, begitu pula peluangnya. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengalahkan Kincuan, dan selalu dirugikan. Sekarang, dia benar-benar bahagia di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah melampaui Kincuan sekarang. Bahkan jika itu sementara, itu masih melebihi. Sama seperti bagaimana dia dulu memilikinya, itu tidak harus selamanya. Jadi dalam pandangan Tuan Muda Changlan, ini juga merupakan cara untuk menebus penyesalannya. Dia tertawa, tapi dia tidak bisa tertawa terakhir. Tetapi semua orang masih berharap bahwa mereka dapat tertawa terakhir. Terutama ketika mereka merasa memiliki kesempatan untuk tertawa terakhir. Jadi dia menyerang kuil Dewa Perang Sembilan Surga sebelumnya. Sayangnya, dia masih belum berhasil. Tapi meski dia menyerang, dia tidak memiliki tekad untuk membunuh Kincuan. Ini juga mengapa Kincuan masih terlihat sangat serasi dengannya. Tuan Muda Changlan menghela nafas dan minum dua gelas anggur dengan Kincuan. Mereka tidak banyak bicara. Kincuan juga tidak mengatakan apa-apa. Terkadang, mereka dapat berkomunikasi tanpa berbicara. Rencana apa yang kamu miliki? Apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku ingin menyingkirkanmu karena aku tahu cepat atau lambat kamu akan melampauiku. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan dengan sangat serius. Kincuan mengangguk. Aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa kamu masih belum sepenuhnya mengambil keputusan. 2768 Kincuan merasa seseorang pasti akan pergi. Beberapa orang bahkan ingin melihat seperti apa naga sejati itu. Mungkin ada beberapa yang tidak ingin hidup untuk mencoba keberuntungan mereka. Mati di tangan True Dragon tidak akan sia-sia. Kincuan punya alasan sendiri untuk ingin pergi. Wanita itu memandang Kincuan. Kincuan tersenyum. Wanita itu menghela nafas. Dia tahu bahwa Kincuan pasti ingin pergi. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia merasa tidak baik menghentikannya. Kincuan tersenyum, jangan khawatir, saya tidak akan pergi. Bahkan jika saya pergi, saya akan siap sepenuhnya. Kalimat ini sebenarnya adalah pengakuan bahwa dia akan pergi. Wanita itu tidak mencoba membujuknya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk merebut harta itu, naga sejati itu akan marah dan menghancurkan kota suci untuk melampiaskan amarahnya, kata wanita itu. Kincuan belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia merasa akan baik jika dia bisa mendapatkannya. Sepertinya tidak sesederhana itu. Naga sejati. Kincuan tidak berada di Nirvana Rilem sekarang. Jika dia, bahkan jika itu adalah naga sejati, selama dia masih berada di alam Nirvana, Kincuan merasa dia bisa bertarung. Tapi sekarang, dia tentu saja tidak bisa. Perbedaannya terlalu besar. Aku mengerti, kata Kincuan tanpa daya. Wanita itu tersenyum. Membujuk orang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apakah dia bisa dibujuk atau tidak kali ini? Setidaknya Kincuan jauh lebih aman. Tuan Muda Changlan dan yang lainnya juga sedang mendiskusikan masalah ini. Munculnya naga sejati adalah masalah besar. Jika mereka bisa membunuh seekor naga, keuntungannya akan terlalu besar. Naga sejati itu sendiri adalah harta tertinggi. Tulang naga, baju besi naga, cakar naga, darah naga semuanya adalah bahan alkimia dan bahan pemurnian terbaik. Apalagi ada harta karun. Selain itu, naga pasti memiliki banyak koleksi pribadi. True Dragon dewasa pasti memiliki banyak harta. Karena itu, kekayaan datang dari bahaya. Banyak orang memperhatikan naga sejati ini. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Changlan bertanya. Tidak banyak orang di sini, tapi mereka semua adalah anggota inti Tuan Muda Changlan. Pangeran Naga Emas juga ada di sini. Ras naga memiliki kelemahan, tapi ini adalah naga sejati. Naga sejati yang setidaknya berada di Nirvana Perfect Realm. Itu terlalu berisiko. Seorang lelaki tua berkata. Ini benar-benar berisiko, tetapi imbalannya juga besar. Anda harus tahu bahwa ini adalah sembilan surga. Saya memiliki token penguasa domain. Di dunia ini, selama saya cukup kuat, saya tidak akan takut pada siapapun. Tuan Muda Changlan berkata dengan percaya diri. Sekarang, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kepastian terbesar. Tuan Muda Changlan berkata dengan ambisius. Pada saat ini, Putra Mahkota Naga Emas berkata, aku tahu kelemahan klan naga. Jika kita bisa memahaminya, itu akan berakibat fatal bagi klan naga, terutama naga sejati. Changlan tersenyum. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Warisan Putra Mahkota Naga Emas telah mengajarinya kelemahan yang sangat tidak jelas dari ras naga. Selanjutnya, diskusi mereka berkisar pada kelemahan ini. Faktanya, semakin kuat suatu makhluk, semakin tidak jelas kelemahannya. Kelemahan naga sejati tidak jelas. Mas, nyatanya, kelemahan ini tidak banyak. Itu hanya skala terbalik. Namun, lokasi skala terbalik naga tidak tetap, jadi tidak mungkin menemukan skala terbalik naga. Dikatakan bahwa naga memiliki sisik terbalik, dan mereka yang menyentuhnya akan mati. Yah, bukan naganya yang akan mati, tapi orang yang menyentuh sisik terbalik naga itu. Namun, mengapa klan naga tidak membiarkan siapapun menyentuh sisik terbaliknya? Itu karena itu memang kelemahan. Putra mahkota naga emas memiliki kemampuan yang selama ini dia rasa tidak berguna. Disitulah dia bisa menemukan sisik terbalik naga. Ini juga salah satu kemampuan yang paling tidak berguna dalam warisan naga emas. Lagi pula, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk melawan naga sejati. Tapi sekarang, itu berguna. Selama dia bisa menemukan skala terbalik True Dragon, naga itu akan terluka parah dan kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk membunuh naga itu. Selain itu, mereka telah menerima informasi bahwa ini adalah naga jahat. Seekor naga hitam. Inilah mengapa Tuan Muda Changlan ingin bergerak. Lagi pula, ini tidak dikenali oleh klan naga. Bahkan naga sejati berdarah murni pun tidak dikenali. Jika itu bukan naga jahat, Tuan Muda Changlan harus mempertimbangkan kembali apakah itu risiko. Namun, jika itu adalah naga jahat, maka itu akan berbeda. Suasananya bagus, dan lebih banyak orang bergabung. Lagi pula, jika mereka berhasil, keuntungannya tidak terbayangkan. Misalnya, tempering darah naga. Tempering tulang naga. Ini dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil kuat yang dapat meningkatkan konstitusi dan bakat seseorang. Manfaatnya tak terukur. Sekte lain juga punya ide sendiri. Lagi pula, orang-orang ini sangat berpengetahuan. Mereka tidak hanya tahu bahwa ini adalah naga jahat, naga hitam, tetapi mereka juga mengetahui kekuatannya. Mereka pada dasarnya dapat diandalkan. Kincuan pergi ke kuil Dewi Empyrean. Cusi, King Zhu, dan Tantai Huangqing ada di sana. Kincuan menyatakan niatnya. Keduanya tidak segera menjawab. Sebaliknya, mereka memikirkannya dengan serius. Cusi dan King Zhu pertama-tama memberi Kincuan beberapa informasi terperinci. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh Empyrean Godes Temple. Naga jahat. Naga hitam. Bahkan jika tidak ada yang menghentikannya, ada kemungkinan besar naga jahat itu akan datang setelah mendapatkan harta karun itu. Dengan temperamen naga jahat, tempat ini pasti akan menjadi bencana. Namun, selama naga jahat itu tidak datang ke sini untuk melakukan kejahatan, maka mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengambil langkah itu dan memprovokasi naga jahat itu. King Zhu, apakah menurutmu ada orang di sini yang memiliki ide untuk membunuh naga? Lagi pula, itu adalah naga jahat. Kincuan bertanya. Iya, kata Cu Si dengan pasti. Bisakah itu berhasil? Kincuan bertanya dengan penuh harap. Aku tidak tahu, naga hitam itu sangat kuat. Meskipun dia juga berada di tahap nirvana, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan singa awan sihir APS. Meskipun berada di alam yang sama, itu benar-benar konsep yang berbeda, kecuali seseorang dapat menemukan kelemahan, mengganggunya, mengendalikannya, atau bahkan memiliki salier naga legendaris. Cu Si tertawa. Penjual naga. Kincuan tertegun. Nama pedang ini sangat tirani. Hmm, salier naga, ini bukan senjata biasa, itu termasuk kategori harta karun. Salier naga adalah sesuatu yang ditakuti oleh ras naga. Legenda mengatakan bahwa dengan salier naga, peluang menang akan meningkat sebesar beberapa kali saat melawan ras naga. Apakah ada salier naga di sini di sembilan langit? Kincuan bertanya. Itu termasuk dalam kategori harta. Bahkan jika ada, tidak ada yang akan mengungkapkannya. Juga, salier naga hanya efektif melawan ras naga. Jika bukan karena ras naga, salier naga bahkan tidak sebanding dengan senjata biasa, jadi salier naga adalah harta yang paling tidak berguna. Cu Si King Su tertawa. Kincuan juga terdiam, salier naga ini sepertinya sedikit tidak berguna. Tapi terkadang, itu hanya alat ilahi. Salier naga hanya berguna melawan ras naga, terutama naga sejati. Semakin murni garis keturunan ras naga, semakin lemah pedangnya. Jumlah naga sejati sudah sangat kecil, dan jumlah salier naga sangat kecil. Mereka disempurnakan oleh musuh ras naga, tapi sayangnya, mereka tidak bisa menempa banyak pada akhirnya. Dikatakan bahwa ras naga telah mengambil kembali nomor tersebut dan ingin menghancurkannya, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu telah dihancurkan atau tidak. Singkatnya, salier naga memang merupakan ancaman besar bagi ras naga. Orang yang memalsukan salier naga telah membunuh naga sejati sebelumnya, dan juga seorang legenda. 2769 Sayang sekali keterbatasan salier naga terlalu kuat. Harta karun yang khusus menangani naga sejati biasanya tidak berguna. Namun, benda ini masih sangat berharga, terutama di tempat-tempat khusus, seperti tempat keberadaan klan naga. Cu Sikingsu menggelengkan kepalanya, pedang naga jarang ada sejak awal, belum lagi di sini. Meskipun tidak dapat dikatakan tidak ada, kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, apakah ada cara lain untuk membunuh naga? Kincuan bertanya. Semakin kuat suatu keberadaan, semakin jelas kelemahannya. Naga sejati sangat kuat, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak tertandingi dalam tingkat kultivasi yang sama. Namun, kelemahan mereka juga sangat jelas. Skala terbalik mereka. Selama Anda dapat menemukan skala terbalik dan menyerangnya, Anda akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membunuh naga sejati. Cu Sikingsu dengan sabar menjelaskan kepada Kincuan. Mata Kincuan berbinar. Jika itu masalahnya, Kincuan merasa dia mungkin punya kesempatan. Karena dia memiliki mata dewa emas. Salah satu kemampuan kuat dari Golden Divine Eyes adalah melihat melalui kekurangan. Skala kebalikan dari naga sejati adalah kelemahan terbesarnya, jadi Kincuan merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk menemukannya. Ketika saatnya tiba, dia bisa bekerja sama dengan binatang iblisnya sendiri. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar berhasil mencuri naga itu. Namun, Kincuan semakin merasa bahwa seseorang di sini pasti akan memprovokasi naga jahat itu. Karena itu, dia merasa bisa memancing di perairan yang bermasalah. Setelah kembali, Kincuan merasa bahwa dia harus pergi kali ini. Seekor naga jahat. Pikiran untuk mencuri naga menjadi semakin tak tertahankan. Dia pasti harus melakukan beberapa pekerjaan rumah ketika dia kembali. Misalnya, di mana Bukit Sembilan Naga. Hal lainnya adalah mengawasi pergerakan beberapa orang. Mari kita lihat apakah ada yang pergi. Ketika saatnya tiba, Mantis mengintai jangkrik, tanpa menyadari Oriole di belakangnya. Oleh karena itu, Kincuan tidak terburu-buru. Bukit Jiulong terletak di Gunung Suci, dan jaraknya sekitar tiga hari perjalanan dari Kota Suci. Perjalanan tiga hari ini dimaksudkan untuk memberitahu binatang iblis terbang untuk terbang selama tiga hari tanpa istirahat. Oleh karena itu, mungkin butuh lebih dari sepuluh hari untuk mencapai Nine Dragon Ridge jika mereka bepergian secara normal. Itu tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Pada prinsipnya, Bukit Sembilan Naga dianggap sebagai area aman di Gunung Suci. Namun, Naga Sejati telah muncul di area yang aman. Dua hari kemudian, Kincuan mengambil tindakan. Karena dia menemukan banyak orang sudah pindah ke Nine Dragon Ridge. Oleh karena itu, Kincuan harus pergi. Kincuan pergi ke sana diam-diam. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini tahu. Sebenarnya, wanita itu tahu. Karena wanita itu juga pergi. Orang-orang dari semua sekte besar pergi ke sana. Pada akhirnya, mereka bahkan pergi ke sana secara terbuka, melewatkan kebutuhan untuk menyelinap. Satu demi satu, hampir bisa digambarkan sebagai megah. Ini pasti akan mengkhawatirkan Naga Hitam. Kincuan juga ingin tahu tentang Zen Long Clan. Apakah dia akan bergerak dalam bentuk aslinya dari ras naga, atau apakah dia akan menghadapi semua orang dalam wujudnya yang telah berubah. Sayang sekali keterbatasan saliar naga terlalu kuat. Harta karun yang khusus menangani naga sejati biasanya tidak berguna. Namun, benda ini masih sangat berharga, terutama di tempat-tempat khusus, seperti tempat keberadaan klan naga. Cu Si King Zu menggelengkan kepalanya, pedang naga jarang ada sejak awal, belum lagi di sini. Meskipun tidak dapat dikatakan tidak ada, kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, apakah ada cara lain untuk membunuh klan naga? Kincuan bertanya. Semakin kuat suatu keberadaan, semakin jelas kelemahannya. Naga sejati sangat kuat, dan bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi kelemahan mereka juga sangat jelas, skala terbalik. Selama kita bisa menemukan membalikkan skala dan menyerangnya, ada kemungkinan besar untuk membunuh naga sejati. Cu Si King Zu dengan sabar menjelaskan kepada Kincuan. Mata Kincuan berbinar. Jika itu masalahnya, Kincuan merasa dia mungkin punya kesempatan. Karena dia memiliki murid ilahi emas. Salah satu kemampuan kuat murid ilahi emas adalah melihat kekurangan. Dan skala terbalik True Dragon adalah kelemahan terbesar, jadi Kincuan merasa kemungkinan dia menemukan skala terbalik tidak kecil. Pada saat itu, dengan binatang iblisnya sendiri, dia mungkin bisa mencuri naga itu. Namun, Kincuan semakin merasa bahwa pasti akan ada orang di sini yang akan memprovokasi naga jahat itu. Karena itu, dia merasa bisa memancing di perairan yang bermasalah. Titik. Setelah Kincuan kembali, dia merasa harus pergi kali ini. Seekor naga jahat. Gagasan mencuri naga menjadi semakin tak terkendali. Setelah kembali, dia pasti harus melakukan beberapa pekerjaan rumah. Misalnya, di mana Nine Dragon Ridge berada. Juga, dia harus memperhatikan pergerakan beberapa orang. Dia ingin melihat apakah ada yang pergi. Dia tidak ingin belalang itu menguntit jangkrik, tanpa menyadari oriole di belakangnya. Jadi, Kincuan tidak terburu-buru. Nine Dragon Ridge terletak di Gunung Suci, dan jaraknya sekitar tiga hari perjalanan dari kota Suci. Perjalanan tiga hari ini adalah untuk memberitahu binatang iblis terbang bahwa mereka bisa terbang selama tiga hari tanpa istirahat. Oleh karena itu, jika mereka bepergian secara normal, mungkin butuh lebih dari sepuluh hari untuk mencapai Nine Dragon Ridge. Jarak ini tidak dianggap jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Pada prinsipnya, Bukit Sembilan Naga adalah area aman di Gunung Suci. Namun, naga sejati telah muncul di area yang aman. Setelah dua hari berikutnya, Kincuan mengambil tindakan. Karena dia menemukan banyak orang sudah pindah ke Nine Dragon Ridge. Oleh karena itu, Kincuan pasti harus pergi. Kincuan pergi diam-diam. Dia tidak bisa membiarkan wanita itu tahu. Sebenarnya, wanita itu tahu. Karena wanita itu juga pergi. Orang-orang dari berbagai sekte semua pergi ke sana. Pada akhirnya, mereka pergi ke sana secara terbuka dan bahkan tidak perlu menyelinap. Satu demi satu, itu bisa digambarkan sebagai megah. Ini pasti akan mengkhawatirkan naga hitam. Kincuan juga ingin tahu tentang Zen Long Clan. Apakah itu bentuk asli dari klan naga atau bentuk yang diubahnya untuk menghadapi orang banyak? Sayang sekali keterbatasan pedang naga itu terlalu kuat. Harta karun yang berspesialisasi dalam berurusan dengan naga sejati biasanya tidak berguna. Namun, benda ini masih sangat berharga, terutama di tempat-tempat khusus, seperti tempat keberadaan klan naga. Cu Sikingsu menggelengkan kepalanya, ada sangat sedikit pedang naga untuk memulai, belum lagi di sini. Meskipun tidak dapat dikatakan tidak ada, kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, apakah ada cara lain untuk membunuh klan naga? Kincuan bertanya. Semakin kuat suatu keberadaan, semakin jelas kelemahannya. Naga sejati sangat kuat, dan bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, tetapi kelemahan mereka juga sangat jelas. Selama kita bisa menemukan reverse sekali dan menyerangnya, ada kemungkinan besar untuk membunuh True Dragon. Cu Sikingsu dengan sabar menjelaskan kepada Kincuan. Mata Kincuan berbinar. Jika itu masalahnya, Kincuan merasa dia mungkin punya kesempatan. Karena dia memiliki murid ilahi emas. Salah satu kemampuan kuat murid ilahi emas adalah melihat kekurangan. Dan reverse sekali True Dragon adalah kelemahan terbesar, jadi Kincuan merasa bahwa kemungkinan dia menemukan reverse sekali tidak kecil. Pada saat itu, dengan binatang iblisnya sendiri, dia mungkin benar-benar bisa mencuri naga itu. Namun, Kincuan semakin merasa bahwa pasti akan ada orang di sini yang akan memprovokasi naga jahat itu. Karena itu, dia merasa bisa memancing di perairan yang bermasalah. Titik. Setelah Kincuan kembali, dia merasa harus pergi kali ini. Seekor naga jahat. Gagasan mencuri naga menjadi semakin tak terkendali. Dia harus melakukan beberapa pekerjaan rumah ketika dia kembali. Misalnya, di mana Nine Dragon Ridge berada. Hal lainnya adalah memperhatikan pergerakan beberapa orang. Lihat apakah ada yang pergi juga. 2770. Raungan naga memekakan telinga seperti tepat di samping telinga mereka. Hanya dengan mendengarkan suaranya, itu bisa muncul di sini kapan saja. Ini adalah naga sejati, makhluk yang bahkan tidak bisa dihubungi oleh sembilan langit. Itu pasti yang terkuat. Banyak orang gugup dan banyak dari mereka ingin mundur. Bagaimanapun, hidup adalah yang paling berharga. Jika sesuatu terjadi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tuan Muda Changlan mulai mengatur. Apa yang dilakukan bawahannya? Jika naga sejati tidak keluar, maka itu akan sedikit jauh. Tapi jika itu hanya untuk keselamatan atau perlindungan diri, maka itu wajar. Kong. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Itu terlalu mendadak. Itu karena naga sejati muncul. Dia muncul langsung di langit di atas semua orang. Naga hitam. Itu hitam seperti tinta, seperti obsidian, seperti lubang hitam, dan warna arang. Seekor naga hitam besar muncul di atas semua orang. Panjangnya sekitar seribu meter. Bahkan jika ukuran ini sangat besar, tidak selalu lebih baik. Seperti kata pepatah, penggaris memiliki kekuatannya dan satu inci memiliki kelemahannya. Besar memiliki manfaat tersendiri. Kecil juga memiliki manfaat tersendiri. Besar juga memiliki standar terbaik. Satu kilometer adalah standar para raksasa itu. Meskipun pada prinsipnya, semakin besar semakin kuat, pada ukuran ini, seseorang tidak perlu membandingkan kekuatan berdasarkan ukuran. Seribu meter dan dua ribu meter tidak perlu dibandingkan dengan cara ini. Kepala naga yang ganas. Naga hitam ini tidak memiliki aura yang mendominasi tetapi hanya dari penampilannya, itu adalah seekor naga. Itu seperti hidup, mendominasi dan menyeramkan. Satu pandangan dan satu tahu bahwa itu bukan naga yang baik. Ah, lari. Saat naga hitam muncul, banyak orang tersebar ke segala arah. Melarikan diri untuk hidup mereka. Ketika naga sejati melihat sesuatu terjadi, secara alami, itu akan lari. Meski mungkin tidak bisa berjalan, masih ada harapan. Jika mereka tetap tinggal, maka mereka pasti akan mati. Ekspresi Tuan Muda Changlan berubah. Pikiran Kincuan bekerja dengan cepat. Apakah dia harus lari atau tetap tinggal? Juga, di mana harta karun itu? Kincuan telah merilis Tresor Beast. The Tresor Beast tidak memiliki kemampuan lain tetapi pandai menemukan harta karun. Harta karun harus benar-benar menarik selama itu berada dalam jangkauan penginderaannya. Inilah mengapa Kincuan mengirim Tresor Beast-nya untuk mencari. Ini mungkin bisa mengganggu naga hitam. Orang harus tahu bahwa kemampuan bawaan ras naga untuk merasakan harta sangat kuat, tidak kalah dengan harta karun. Oleh karena itu, jika harta karun menemukan harta karun itu, itu pasti akan memperingatkan naga hitam. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Naga hitam berputar di udara sebelum berubah menjadi pria berpakaian hitam. Dia terlihat sangat muda dan berpakaian serba hitam. Pakaiannya hitam pekat seperti baju besi dan memancarkan aura sunyi. Sepasang mata hitam cerah mengamati sekeliling, memancarkan aura ketidakpedulian. Menghina dan menghina. Dia melihat sekeliling, jelas memandang rendah mereka, lalu perlahan berkata, apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu dalam perjalanan? Suaranya seperti logam, dingin, tanpa emosi, dan kaku. Tuan muda changlan melihat bahwa naga hitam itu telah berubah menjadi manusia. Matanya menyala. Dia melihat di mana Cu Si dan King Zu berada. Kemudian dia tetap tenang dan tenang. Kemudian, seseorang di sisi Cu Si dan King Zu menjerit sengsara. Jeritan itu menarik perhatian kebanyakan orang. Black Dragon juga mengerutkan kening dan menoleh. Dia sangat kesal, tetapi ketika dia melihat ke atas, matanya berbinar. Karena dia melihat Cu Si, King Zu, Tantai Huang Ching, dan gadis-gadis lainnya. Suara naga. Dia tertegun. Ekspresi kincuan berubah. Hahaha, aku tidak menyangka akan ada wanita secantik ini di dunia. Aku sangat bahagia, sangat bahagia. Naga hitam tertawa senang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa di sini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan penguasa wilayah di sini tidak bisa. Karena itu, dia adalah penguasa di sini. Selama dia ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuhan muda Chang Lan tersenyum. Jika naga hitam bisa menyingkirkan kincuan, maka dia bisa. Dia dan kincuan adalah musuh. Jika dia membunuh kincuan, bahkan jika dia bisa membunuhnya dan menyingkirkan iblis hatinya, dia merasa bahwa dia akan melahirkan iblis jantung yang baru. Dia merasa bahwa itu pasti akan terjadi. Terkadang, dia bahkan merasa kincuan tidak bisa mati. Jika kincuan meninggal, maka dia pasti akan merasa kesepian. Banyak ahli yang jelas-jelas lawan, bahkan musuh bebuyutan, tapi keduanya adalah harapan satu sama lain. Mereka berjuang untuk seluruh hidup mereka, berjuang sampai mati. Tapi jika salah satu dari mereka mati, maka yang lain juga akan merasa bahwa dunia ini membosankan dan akan segera mati juga. Tetapi jika kincuan terbunuh, maka dia tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Plotuan muda Chang Lan telah berhasil. Selanjutnya, dia bisa menonton pertunjukan. Cu Si dan King Zu secara alami merasakannya. Terutama Cu Si dan King Zu, mereka langsung merasa seperti ada belenggu tak terlihat di tubuh mereka. Sangat kuat. Sebenarnya, Cu Si dan King Zu bisa merasakannya. Ini seperti mengunci bagian dari dunia. Kincuan merasa dia sudah keterlaluan hari ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Penggemar apa? Kincuan sudah memberikannya kepada para gadis. Tapi bagaimana dia harus menghadapi naga hitam ini sekarang? Naga hitam berjalan menuju Cu Si dan King Zu. Dia memiliki senyum di wajahnya dan gerak kakinya mulus. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Cu Si dan King Zu. Kincuan mengambil langkah maju dan menggunakan separuh tubuhnya untuk memblokir Cu Si dan King Zu di belakangnya. Melihat tindakan Kincuan, Black Dragon mengungkapkan senyum menghina. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya. Ini adalah gelombang dari Nirvana Perfect Stage True Dragon. Tapi ada satu hal. Kekuatan pertempuran naga dalam bentuk manusia akan sangat berkurang. Ini setidaknya 30 persen, bahkan mungkin 40 persen hingga 50 persen. Namun meski begitu, serangan kasual ini memiliki asal yang menakutkan yang melampau E.I.S. Flame Devil Cloud Lion. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemudian melemah. Kincuan memiliki inti naga, tulang naga ilahi nirvana, seni sembilan naga, dan roh naga. Cakar naga dewa Fajra. Cakar naga ilahi Fajra mungkin bisa menekan ras naga. Mengaum. Itu disertai dengan raungan naga. Fajra Divine Dragon Cloud Kincuan bentrok dengan tangan Black Dragon. Eh. Naga hitam terkejut. Ini terlalu aneh. Meskipun dia lebih unggul dalam serangan ini, dia, seorang kultifator Nirvana Perfect Stage True Stage, sebenarnya bertarung melawan kultifator minor Nirvana Stage. Dia harus ingat untuk berada di atas angin, bukan untuk membunuh Kincuan dalam sedetik. Naga hitam sangat marah. Dia melonjak ke udara, dia akan berubah menjadi bentuk pertempurannya. Eh. Serangan ilahi. Kincuan menggunakan serangan instan. Kincuan sedang mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengganggu bentuk pertempuran cakar naga hitam. Serangan ilahi ini adalah cara yang baik untuk menyela dia. Memasuki bentuk pertempuran, tidak peduli berapa lama atau pendek, membutuhkan waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Berubah menjadi manusia berarti kekuatan seseorang akan berkurang. Juga, dia tidak tahu apakah ada larangan memasuki form pertempuran. Nah, Terima kasih.